Kita akan informasi para orang tua mengawasi aktivitas anak anda ini dengan gawainya. Di Palembang, Sumatera Selatan, siswa SMP ditemukan tak bernyawa dengan kondisi memilukan di sebuah pemakaman. Belakangan terungkap, korban diperkosa berkilir oleh empat remaja yang terlalu banyak menonton film dewasa. Otak pemerkosan bahkan sempat menghadiri pengajian wafatnya korban. Kasus yang satu ini bikin geleng-geleng kepala. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas mengenaskan di sebuah pemakaman. Hasil penyidikan polisi menyatakan korban dibunuh dan diperkosa oleh teman dekatnya. Apa motif pembunuhan siswi SMP ini dan kenapa pula pelaku tega menghabisi nyawa korban? Salah satu tempat pemakaman umum di Palembang, Sumatera Selatan ini mendadak ramai. Usai warga menemukan jasad seorang perempuan berusia 13 tahun yang tewas mengenaskan. Polisi menyatakan awalnya pelaku mengajak korban untuk menonton sebuah pertunjukan. Tapi justru dibawa ke lokasi lain. Setelah memeriksa saksi, polisi menetapkan keempat pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Bermula daripada adanya kegiatan Kuda Kepang, dari pertemuan tersebut tersangka berserta tiga rekanya mengajak korban untuk berjalan-jalan di area yang tidak jauh daripada tempat tersebut, di tempat yang sedih, di daerah petuguran kecilan. Kemudian juga mendekati tempat kremasi atau pembakaran layar. Di sinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pembakaran. Kemudian dilahirkan dengan tindakan pencabulan dan pemeriksaan. Keempat orang tersebut telah melakukan tindakan pencabulan dengan polisi korban sudah meninggal dunia. Dokter forensik bilang korban tewas karena kehabisan oksigen dan mengalami kekerasan seksual. Kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat. Keluar buih, buahnya dari hidung dan mulut sudah pecah. Kemudian sinosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya. Itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi. Lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul. Yang pasti sudah kita lakukan namanya pagina swab, kemudian kita lakukan juga arektal swab, kita kirimkan ke PA. Sementara polisi bilang pembunuhan dan pemerkosaan karena pelaku kerap menonton film porno. Hasil pemeriksaan psikolog Polda Sumatera Selatan menyatakan pelaku kerap mengumpulkan film porno di ponsel miliknya. Hal itulah yang memicu tindakan pemerkosaan. Keempat pelaku masih di bawah umur. Pertanyaannya, bagaimana anak yang masih di bawah umur bisa melakukan hal yang sesadis ini? Kalau kita melihat dia itu mengakses untuk tayangan video porno. Nah, anak sebaik apapun begitu dia mengakses tayangan video porno tersebut atau melihat tayangan-tayangan kekerasan, maka apapun yang visual itu akan langsung masuk ke bawah sadarnya. Jadi nembus nih titik kritis di otaknya, langsung masuk ke bawah sadar. Nah, di bawah sadar manusia itu kan isinya adalah susunan syaraf kan. Begitu dia melihat, dia tidak ada lagi pikiran sadar, dia langsung membaipas, maka output yang keluar adalah perilaku. Jadi, apa yang dia tonton, jadi children see, children do. Apa yang ditonton, dia akan lakukan. Dia lakukan, dia lakukan apa dia sadari. Jadi, dia mau melakukan, menginginkan apa yang ditonton itu diproyeksikan, maka dia mencari lah korban. Nah, si korban ini yang bisa didapatkan adalah orang yang dikenal. Maka dia ajak lah temennya itu tuh, yang anak umur 13 tahun ya, temennya itu itu. Dia ajak untuk bisa dia mencontohkan rasa penasaran yang ingin tahu itu, untuk bisa diproyeksikan terhadap si anak ini. Maka terjadilah kasus tersebut. Dia nutuk mulut, dia berpikir bahwa ini anak pingsan, ngapainnya sudah meninggal. Keluarga korban meminta keadilan, walaupun pelaku semuanya masih di bawah umur. Ini pelaku jadi hukum, walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi pegator-pegator yang lain. Jangan lagi ada yang namunnya korban-korban yang lain. Tapi pokoknya di bawah umur, ada satu temannya. Kasus pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur hingga berujung hilangnya nyawa bukan sekali atau dua kali ini saja terjadi. Mengutip pernyataan sekolok, seorang anak yang beranjak dewasa perlu pendampingan orang tua dan lingkungan. Literasi seputar pendidikan seks juga harus dilakukan agar anak tahu batasan perilaku yang dilarang. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.